Jerusalem, the old city, adalah kota yang sangat gerindukan begitu banyak orang, teristimewa umat Kristiani, sehingga menjadi tempat yang sangat-sangat spesial untuk menjadi persiaraan, merasakan sensasi spiritual di sekitar karya Tuhan Yesus dalam menyelamatkan manusia dan dunia ini. Kota ini tidak hanya menjadi tujuan persiaraan umat Kristiani, tetapi juga oleh umat muslim, sebab diakini bahwa di tempat inilah Nabi Muhammad dalam rangka isra' migrat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa naik ke sorga untuk menerima tugas pengutusan sebagai Rasul. Momen yang sangat indah dan sangat mengharukan bagi setiap pesiara ketika memasuki kota Yerusalem, yakni menyanyikan lagu O Yerusalem. Beberapa kali saya telah melakukan perjalanan persiaraan ke kota ini, dan setiap kali ketika memasuki kota ini, lagu O Yerusalem kami nyanyikan, dan semua orang yang menyanyikannya pasti menetikkan air mata. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu itu, siapa tahu jika Tuhan berkenan atau Tuhan membuka jalan, kita pun akan merasakan sensasi spiritual tentang kota Yerusalem. O Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana, O Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana, Tak lama lagi Tuhanku datanglah, Bawa saya masuk sana, Kalimat masuk sana ketika kita memasuki kota Yerusalem, diganti masuk sini. O Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesini. O Yerusalem, kota mulia, O Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesini. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, Bawa saya masuk sini. Bagi saudara-saudara yang berkerinduan, untuk melakukan perjalanan persiaraan ke Yerusalem. Saya pendeta Joni Delima siap mendampingi saudara. Rencana pada akhir hingga awal Maret, akhir Februari hingga awal Maret, kami akan melakukan perjalanan persiaraan di tahun 2024. Mari persiapkan diri saudara untuk menikmati sensasi spiritual dalam menikmati karya Tuhan di kota kudus Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Terpuji namanya sekarang dan sepanjang masa. Amin.